Musik 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 Tentunya generasi muda akan bisa ya maju, misalnya mau jadi artis juga ada forum pendidikannya. Mungkin secara informal ya kan tentunya kan misalnya kalau untuk menjadi K-pop kan nggak mungkin kita muncul tiba-tiba jadi K-pop. Pastikan dia punya bakat kemudian kita dilihat bakatnya kemudian dididik kan, dididik, di grooming baik dari segi penampilan maupun dari suara dan sebagainya-sebagainya yang main drama juga seperti itu ya kan. Nah tentunya kalau kita mau memberi kesempatan kepada generasi muda untuk bisa yang berbakat ya dididik itu untuk bisa diberikan pendidikan yang baik dalam hal tersebut tentunya kan pasti akan jadi bintang-bintang bagus juga. Tapi nggak menutup kemungkinan juga artis besar. Tapi kalau sebetulnya, tapi kan secara logik juga kalau artis besar dia udah besar dia mau de-grooming apalagi ya kan. Jadi mungkin lebih kepada secara apa mungkin lebih kepada yang baru atau mungkin yang oke sebetulnya udah suka menampil di sini nampil di situ tapi belum maksimal itu mungkin bisa juga. Juga kalau pendidikannya pasti kalau groomingnya kan di sini, di sini. Udah dengan adopsi talent management yang ada di SM ya bukan kita mengirimkan ke sana bukan ya? Belum tahu juga, tapi sih harusnya di sini. Karena kalau ke sana kan juga akhirnya kita nggak ada juga, kita nggak punya. Ya kan kita kan di sini kan bagaimana kita membangun itu di Indonesia bukan mengirim ke luar. SM itu kalau Anda browsing itu berdiri tahun 1995 ya. Udah 23 tahun ya kan. Dan berarti itu adalah sebuah perusahaan yang sustainable. Yang dia dari awal terus bergerak menjadi besar menjadi besar menjadi besar.